Puluhan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solo, Polisi Pamong Peraja, anggota pemadam kebakaran, dan beberapa unsur potensi SAR Kota Solo lainnya, Cumaat pagi pekan silam, berlarian ke dalam gedung Balai Kota Solo. Gempa dengan magnitudo besar baru saja terjadi. Sebagian besar gedung Balai Kota Solo dikabarkan roboh. Untuk itu, petugas gabungan ini berlarian memasuki gedung Balai Kota Solo untuk mengevakuasi warga yang masih berada di dalamnya. Dengan membawa alat-alat keselamatan seperti tandu, tali, dan alat-alat lainnya, petugas ini menyusuri setiap ruangan yang ada di dalam kantor tersebut untuk menyelamatkan warga. Bahkan beberapa warga yang terluka diberikan pertolongan darurat sebelum mereka dibawa ke posko yang berada di luar gedung untuk penanganan lebih lanjut. Bagi warga yang terluka, dievakuasi ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Ada pegawai yang pingsan terpaksa digotong untuk diberikan pertolongan pertama. Selain proses evakuasi melalui pintu darurat, upaya penyelamatan lainnya juga dilakukan petugas dengan cara menuruni dinding gedung dengan menggunakan tali sambil membawa warga yang masih terjebak di bagian atas gedung bertingkat 2 ini. Kegiatan ini merupakan simulasi atau latihan yang dilakukan petugas maupun masyarakat di kota Solo agar selalu siaga menghadapi bencana. Pasalnya, kota Solo merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang rawan bencana gempa karena berada di antara dua patahan Sumatera. Jadi hari ini apel kesiapsiakan bencana tahun 2022 dengan agenda simulasi penanganan ketika terjadi bencana, gempa, kebakaran. Ini merupakan latihan, rutin yang dilaksanakan oleh BPPT dan hari ini gabungan dari semua unsur bencana yang ada di kota termasuk ada partisipasi dari BPPT. Kita berada di wilayah patahan Sumatera dan Suriti, Solo. Kegiatan ini disambut baik oleh warga Solo karena mereka menjadi lebih paham tentang cara-cara menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Selain bertujuan untuk mengedukasi, kegiatan simulasi bencana ini juga bertepatan dengan hari kesiapsiagaan bencana nasional yang jatuh pada tanggal 27 Mei. Garnady melaporkan dari Solo.